Tuing Kemudian hari kita juga akan menambah segmen yang lain Tentunya yang dengan literasi misalnya kita bikin vlog ke loko buku yang unik-unik atau sebagainya Terus kebetulan kami berdua juga berprofesi sebagai penulis lepas di beberapa media Tapi jadi channel ini fungsinya adalah sebagai tempat belajar bagi kami tentunya dan juga bagi para viewer semua Dan di video pertama ini kita akan membahas dan membaca sebuah buku yang bisa dikatakan sebagai buku latihan menulis Buku ini berjudul menulis itu gampang, menulis tidak Kayak gini ya buku ya Yang ditulis oleh Mahfud Ikhwan Bagus sekali itu, tapi asiknya dalam buku ini, buku menulis itu gampang, menulis itu tidak Kita tidak akan menemukan aturan-aturan menulis seperti misalkan penggunaan tanda baca atau penggunaan huruf kapital dan sebagainya Namun disini kita akan diberi gambaran mengenai penulisan lewat cerita sehari-hari dari sang penulis Yaitu Mahfud Ikhwan Nah, jadi disini ini adalah buku yang memberikan materi tapi tidak menggurui Jadi, bisa diterima semua orang mulai dari yang penulis profesional sampai yang baru mau belajar menulis seperti itu Buku ini diterbitkan oleh penerbit mojo Buku ini terbitan tahun 2021, jadi masih banyak suya Tebalnya itu 250an tebalnya Kalian bisa beli buku ini di toko-toko buku terdekat jika ada atau di toko buku online Harganya untuk Pulau Jawa itu sekitar Rp 78.000 Nah, untuk luar Pulau Jawa mungkin bisa lebih mahal kan ya karena ada biaya distribusi dan lain sebagainya Mungkin untuk bisa kalian mendapatkan sedikit gambaran apa sih isi dari buku ini Mas Mustafa bisa membacakan satu bab yang cukup menarik lah dalam buku ini Oke baik, buku ini terdiri dari 21 bab di mana seluruh bab di buku ini sebelumnya telah dimuat di kolom mojok, betul ya? Iya, di kolom mojok, di C Di C Bukan di terminal Salah satu bab yang akan saya bacakan berjudul Kolom Di sini ada 21 bab dan yang paling menarik buat saya itu tentang bab yang berjudul kolom Atau mungkin lebih jauh dari itu saya tidak sedang ingin menulis Padahal saya harus menulis kolom Saya tidak untung, hanya kosong Ide-ide banyak, tapi jika Anda benar-benar tahu tentang menulis Sebuah ide ataupun banyak ide tak pernah cukup untuk sebuah tulisan Ide tak akan jadi tulisan jika ia hanya berkelebatan Tak bisa Anda tangkap untuk ditenangkan Kemudian dibedah dan dikuluti lalu diolah Agresif sebagai pengguru atau hanya jadi penjebak yang diam Anda haruslah seorang tukang jaga Sekaligus juru masa untuk tulisan Anda sendiri Kondisi ini bukan sesuatu yang asing bagi saya Terlalu familiar malah Pengalaman menulis saya baik sebagai pergulatan emosional spiritual Maupun profesional Adalah tarik ulu dan proses kalah dan mengalahkan kondisi ini Kadang dengan alasan, tapi seingkali tidak Saya adalah penulis paling insecure yang bisa Anda temukan Terus-terusan merasa rentan, merasa batu pijakan saya goya dan kapa pun bisa menutup Bahkan di waktu-waktu tertentu, saya merasa adalah orang yang tergolak tidur dan melihat bayangannya sendiri berdiri Dalam bentuk hologram tipis dan kabur Saya tak berhasil menerbitkan cerpen yang pertama saya tulis Waktu itu saya kirim ke suara Muhammadiyah Ketika cerpen saya berhasil masuk sekolah besar Kompetisi cerpen mahasiswa sel-DIY Saya takut itu akan jadi satu-satunya cerpen yang diakui Saat berhasil menembus media dan itu anida Dan saya memulanginya lagi Saya takut akan terpenjara di sana untuk seterusnya Dan akan dikenal sebagai penulis islami Ketika berhasil menerbitkan cerpen di minggu pagi Saya takut tak seolah pun akan membacanya Karena orang akan lebih memiliki memandangi gambar depannya yang aduhai Saat berhasil menembus jawa kos Saya takut itu akan jadi cerpen terakhir saya yang terbit di media masa Ketika tiga bulan kemudian cerpen saya yang lain terbit di media yang sama Saya membayangkan akhir memulai lagi Ketika memulis novel di Jakarta Saya nyaris yakin naskah itu tak akan pernah terbit Ketika naskah itu selesai dan mungkin saja diterima penerbit Saya ketakutan ia hanya akan menjadi timbunan sampai berikutnya Seperti kebanyakan fiksi yang terbit di masa itu Ketika saya kemudian memenangi penghargaan ini itu Saya mengikirkan kemungkinan bahwa saya adalah baju yang beruntung Yang menarik di atas kemalangan orang lain Beberapa kewatihan saya menjadi kenyataan Sebagian yang lain seperti yang saya pikirkan Tak lebih pengulangan-pengulangan kecemasan Yang sama dari masa kecil Kecemasan yang tak pernah tumbuh dan belajar Kecemasan yang masih saja Kadang malah bercikeras ke kanak-kanakan Dan saya tak perlu nasihat conak psikolog Atau kursi virtual untuk tahu bahwa saya mesti mengatasi itu Dalam hal menulis saya mengatasi ketakutan Kepulauan itu dengan tidak membebani diri Menciptakan mahakarya Saya menulis skripsi biasa saja Yang biasa-biasa saja Cerpen-cerpen yang tak istimewa Dan novel-novel yang sederhana Saya menulis tema yang saya sukai Teknik yang saya kuasai Bahasa yang dipakai dan diucapkan orang-orang Dan tak memikirkan apakah editor koran-koran besar Cocok atau tidak Juri-juri penghargaan berkenan apa tidak Apakah KBG tertarik Apalagi untuk membuat anggota akademi Nobel terkesan Aku tak memikirkan itu Resep tidak ngoyo itu kadang berhasil Saya jelas jadi lebih santai Terutama saya bisa melihat dari kursi malas saya Betapa seriusnya orang-orang lain menulis Dan itu menyenangkan Tapi kecemasan saya kadang memisiki Jangan-jangan kamu masih terlalu keras bekerja Dan jika kemalasan itu benar-benar berhak saya ingin mati Saya akan mempertahankannya Tapi ini sudah Sabtu sore Dan saya masih bekerja Mesti lebih keras dari biasanya Kemalasan harus dihalau Kalau perlu dimantar Ia mungkin bisa mendon nyaman bersama seorang novel Tapi tak bisa berdampingan dengan penulis kolom Saya mesti menangkap ide Mempedali ke mulitnya lalu mengolaknya Saya menemukan ironia lucu Tapi apakah ia cukup matah untuk dieksekusi di kolom nanti Nah bagaimana kalau dibaca dari awal apa yang sudah saya lakukan setiap ini Ah ternyata saya sudah menulis cukup banyak Nah saya sepertinya sudah menyelesaikan sebuah kolom Dan ya ini sebuah kolom 19 April 2020 Nah dari bab yang baru selesai baca Bab kolom Seorang penulis Penulis Yang sudah berkecimpung 20 tahun di dunia pena Masih perlu mengolah ide Tak bisa dibiarkan ide bergentayangan tanpa ditangkap Sembeli diolah dan dimati Dari bab ini saja kita tahu bahwa tulisan bisa datang dari mana saja Bisa dari ayam, dapur, bonsai, jendela dan nyaris apapun Termasuk penulisnya sedang dalam upaya hampir putus asa mencari ide itu sendiri Eh, tahu-tahu sudah rampung penulis untuk kolomnya Sungguh bab yang tentang mencari ide Yang mengajak kita Para penulis belia ini Untung saja Dia juga memberi tips bagaimana agar tidak terlalu maya menulis Dan tak perlu boluk-boluk Seakan tulisan bisa mengubah dunia Berdasarkan dari tabiat yang mengolah ide Maka 21 bab dari buku ini semuanya berdasar dari Apa yang berseliuran di kehidupannya Termasuk tayi ayam Bisa jadi satu bab yang menarik untuk diceritakannya Jadi tips muda menulis adalah salah satunya jalanan Nah, dari review singkat tadi ya Kita kan bisa melihat dari buku Bunga Furniwan itu sendiri Gambaran bahwa pertanyaan klise yang sering ditanyakan oleh para calon penulis Di seminar-seminar menulis Biasanya bagaimana sih cara mendapatkan ide yang seperti itu Yang biasa diceritakan oleh para peserta Sebetulnya sih ide itu banyak Kalau kita mau juga berseliuran Seperti kata Mabung Bunga Furniwan tadi Cuma bagaimana kita Tadi seperti dibilang Bagaimana kita menangkapnya Terus mengeksekusi menjadi sebuah hidangan Jadi mungkin pada dasarnya menulis itu Seperti seorang chef Yang bahannya sudah ada Terus tinggal bagaimana saja kita mengolahnya Menjadi sebuah tulisan Makanya sesuai dengan judulnya Menulis itu gampang Menulis tidak Jadi kan analoginya seperti memasak Bisa jadi sebuah masakan itu enak Bisa jadi juga tidak Tergantung bagaimana cara memasaknya Nah, menulis juga seperti itu Bahan sebenarnya sudah ada Di luar otak kita Berseliuran banyak hal Tapi bagaimana kita bisa menangkap Ide itu Kemudian menjadikannya sebuah hidangan Namazat bagi para pembaca Nah, untuk minggu depan Video yang akan kita bahas itu adalah Sebuah buku yang menjajikan teknik-teknik menulis Berbeda dengan buku ini Namun juga masih dalam lingkung menulis Intinya buku itu akan menjelaskan tentang teknik menulis Penggunaan tanda baca yang benar Pokoknya seperti itu yang formal lah Ya, aturan formal dalam menulis Kemudian, jika kalian menyukai video ini Bisa juga di-subscribe Atau di-share ke teman-temannya ya Terus kemudian di-like juga Atau di-komen Jika ada saran Buku apa yang akan dibahas Atau dibacakan selanjutnya Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih